Wow, mantap! Baik banget lah, tampilannya tuh kayak ROG banget, Cok. Dan juga memiliki tampilan fitur-fitur yang bisa kalian gunain untuk menstabilkan performance device kalian dalam mode gaming. Ya kayak biasa lah, fungsi utama pada game Turbo ini tuh, selain untuk minimalisir frame drop, untuk FPS gamingnya juga bisa kalian lock. Jadi buat kalian yang mungkin spesifikasi HP kalian kentang ataupun kurang mumpuni untuk game yang kalian mainin, coba aja untuk game Turbo ini. Banyak kayak biasa gue sediakan aja di deskripsi video, kalian bungkus aja dulu untuk cara pasang, settingannya kayak gimana, dan penggunanya seperti apa, ditonton aja lah videonya dari awal sampai air, guys. Oke, jadi disini kita langsung gas-ken aja pasang ya. Dan pasangnya tuh kayak biasa, kalian boleh pakai ZR Shiver bisa, pakai file manager bawaan juga bisa, bebas lah. Terus ini kalian tap aja kayak biasa di folder download, dan ini mesti mentahannya folder zip, jadi diekstrak dulu. By the way, ini no password, jadi gak usah ngabisin kuota kalian buat cari password doang ya. Ini klik aja, terus pilih ekstrak disini, dan ini game Turbo-nya, ROG 5 Turbo, langsung dipasang. Kalian klik aplikasinya, pilih install, dan kalian klik install lagi. Dan kalian untuk proses loading pemasangannya ini, ditungguin aja lah, sampai berhasil terpasang, guys. Kalau ada keterangan kayak gini, kalian gak usah khawatir, kalian pilihnya tuh detail selengkapnya, jangan diklik OK. Nah, kalau kalian udah pilih detail selengkapnya, maka kalian tinggal klik tetap install, dan proses pemasangannya bakal dilanjutin lagi. Dan sekarang kalau kalian udah berhasil pasang, maka untuk shortcut aplikasi Game Turbo ROG 5 Turbo-nya, ini udah muncul di layar HP kalian, dan tampilannya kurang lebih kayak gini untuk icon Game Turbo-nya. Dan kayak biasa, kalau kalian udah pasang tuh jangan langsung dibuka, co. Jadi kalian masuk dulu ke bagian aplikasi Info APL-nya, kalian tap tahan lama aja, lalu kalian pilih aja Info APL. Di sini ada beberapa settingan yang perlu kalian setting di Info APL Game Turbo ROG 5 ini. Jadi kalian tinggal scroll aja ke bawah, dan silahkan kalian gunakan mode layar penuh ataupun fullscreen layar. Jadi kalian diaktifin aja nih, yang paling bawah biasanya ya. Kalau udah, kalian pilih lagi di bagian perizinan lainnya. Nah, di bagian perizinan lainnya ini, untuk settingan di Game Turbo ini tuh cukup dikit banget, gak kayak biasanya. Jadi kalian untuk tiga fitur ini, silahkan diaktifin semua. Tampilkan di layar kunci selalu izinkan, terus menampilkan jendela pop-up diizinkan, dan juga yang terakhir pintasan layar utamanya diizinkan. Nah, kayak gitu. Kalau udah, lo back dan coba masuk dulu ke bagian perizinan APL. Nah, sekarang kalau bagian perizinan APL-nya itu kalian ada keterangan penyimpanan, itu kalian tinggal diizinin aja ya. Tapi kalau misalkan kalian bang, gue gak ada kayak lo nih, gak ada penyimpanannya. Yaudah gak usah disetting. Apalagi buat HP kalian yang mungkin gak ada info APL-nya, ataupun perizinannya. Jadi gak perlu dipelakati lagi. Dan sekarang kalau misalkan HP kalian gak ada perizinan APL-nya, ataupun perizinan tampilkan di atas APL lain, silahkan kalian masuk ke menu setting aja sekarang. Di sini kalian tinggal bantu aja untuk settingannya di bagian setelan tambahan, dan kalian coba skor lagi ke bawah, masuk dulu ke bagian ekstabilitas ini. Coba di sini kalian tinggal aktifin aja untuk menu ekstabilitasnya. Pasti diaktifin, dan silahkan kalian masuk ke bagian pintasan tombolnya dulu. Baru kalian pilih di bagian layanan pintasannya, kalau misalkan ke detect itu ada game Turbo R5 ROG-nya, silahkan diaktifin, ataupun dipilih. Tapi kalau kalian gak ada, itu gak usah. Dan HP gue kebetulan gak ada, karena gue bisa men-setting di bagian perizinan lainnya. Mungkin buat HP kalian yang gak ada perizinan lainnya, itu perlu di-setting dari sini. Nah, kalau udah, silahkan langsung buka aja untuk game Turbo R5 Turbo-nya, guys. Oke, jadi ini tampilan UI beranda dari game Turbo R5 Turbo-nya. Ya, tampilannya keren banget, cowo. Dia ber-background berwarna kayak hijau toska kayak gini ya. Biru toska atau hijau toska lah. Gue gak tau nih warnanya. Jadi untuk tampilan UI berandanya itu banyak banget menu settingnya. Di sebelah kiri, kalau kalian lihat, untuk modenya aja lengkap banget. Kayak performance, optimasi, kompetitif, baterai booster, game online, game offline, dan juga FPS Max. Terus ini juga kalian bisa meng-lock ataupun kunci FPS gaming kalian. Dan gue saranin, untuk kunci APL ini, di bagian game Turbo-nya ya, untuk FPS-nya, itu sesuaikan dengan spesifikasi HP kalian. Karena biasanya kalau misalkan terlalu over, itu gak bisa support, teman-teman. Contoh, misalkan HP kalian itu gak support di 120Hz. Kalian mungkin gak bakal bisa aktifin di 120Hz. Atau mungkin kalian bisa dipaksain. Misalkan HP kalian gak support, tapi kalian paksain di 120Hz. Mungkin itu bisa berjalan dengan normal. Cuma, CP device kalian bakal bekerja terlalu keras. Jadi bakal menimbulkan panas. Jadi kalian tinggal cobain aja bereksperimen. Jadi untuk FPS ini, settingannya bisa kalian setting dari 30. Nah, ini ada 30Hz, 45Hz, 60Hz, 90Hz, 120Hz, bahkan hingga paling mentok 144Hz. Teman-teman, gila apa raco. Dan untuk daftar icon game-nya ini yang tersedia sementara seperti ini. Ada Minecraft, eFootball, Mobile Legends, ngep-ngep, PUBG, ngep-ngep Max, dan juga Call of Duty. Jadi buat kalian game kalian belum ada, misalkan disini silahkan kalian komen, biar nanti gue sediain. Jadi disini untuk settingannya, gue bakal coba menggunakan di 120Hz. Nah, misalkan HP kalian diaktifin di 120Hz dan gak support, itu bakal biasanya bakal muncul di tengah layarnya. Misalkan not support ataupun apa. Kayak gitu ya. Tapi misalkan support seperti gue, ini gak akan ada keterangan seperti apa-apa. Dan untuk modenya, kalian bisa menggunakan mode performance optimasi kompetitif, baterai booster, dan game offline maupun FPS Max. Disini kalian silahkan aktifin performancenya, silahkan diklik aja. Nanti disini langsung menerapkan modul ke perangkat anda. Dengan cara satu klik aja, kalian langsung bisa menerapin modul-mode game turbo-nya. Mantep banget cuy. Terus ini lanjut lagi di bagian optimasinya, untuk mengoptimize mode gaming kalian, dan juga FPS games-nya, itu biar lebih optimal. Jadi dipilih dulu sampai keterangan down. Dan yang terakhir gue saranin mungkin di FPS Max-nya ini. Biar bagian ngelock FPS-nya itu di bagian fiturnya support. Nah, kalau udah down semua, disini kalian tinggal langsung buka game yang kalian punya aja, dan termasuk daftar game yang tersedia disini. Sementara kayak gitu aja. Misalkan disini gue bakal coba game nyep-nyep aja, langsung diklik, dan maka kalian langsung bakal mengoptimalisasi dari game turbo ini, terhadap device yang kalian miliki. Dan kalian bisa lihat keterangannya tadi, dan disini kalian langsung bakal direct masuk dalam in-game kalian, langsung aja dicobain rasanya, perbedaannya gunain pake game turbo ini, gue jamin co, rasa HP kalian kayak HP baru, anjir. Jadi langsung dibungkus dulu aja nih game turbo, gak usah beli HP baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.